Kompetisi sepak bola Indonesia Liga 1 2023-2024 akan bergulir Sabtu, 1 Juli 2023. Laga perdana akan dibuka dengan pertandingan antara Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayandipta, Bali. Beberapa perubahan juga dibuat antara lain penambahan kuota pemain asing, sehingga diharapkan setiap pertandingan akan menjadi tontonan menarik di samping peningkatan prestasi yang bisa terus menghidupkan semangat persepak bolaan di tanah air. Hal itu juga dimaksud untuk menyesuaikan dengan regulasi turnamen antarklub Asia yaitu Liga Champions Asia dan PLAFC yang turut menerapkan aturan pemain asing 5 plus 1. Jadi nantinya klub dibolehkan menggunakan 5 pemain asing, bebas dari negara mana saja dan 1 dari lingkungan negara ASEAN. Berikut adalah 5 pemain asing yang baru pertama kali merumput di level tertinggi kancah persepak bolaan Indonesia dan diharapkan dapat bersinar sesuai talentanya. Tironi Del Pino Pemain asal Spanyol ini resmi bergabung dengan Persib Bandung yang dilatih oleh pelatih berkebangsaan Spanyol juga yaitu Luis Mila. Sebelumnya ia bermain di Liga Thailand dengan posisi sebagai gelandang serang. Gaya bermainnya dinilai cocok dengan Luis Mila yang menerapkan permainan dengan banyak penguasaan bola dan ofensif. Berasal dari negara yang sama dengan sang pelatih tentunya juga merupakan kelebihan untuk dapat berkomunikasi lebih baik. Tironi Del Pino juga punya kemampuan baik dan bisa main sebagai penyerang sayap. Ia pernah membela Las Palmas, Sidi Tenerife, dan SD Huesca. Song Uyang Gelandang Timna Singapura kelahiran Korea Selatan ini direkrut Persebaya Surabaya dan penampilannya sejauh ini dinilai sangat baik. Ia membuktikan kualitasnya itu dalam beberapa pertandingan lagauji coba pramusim. Song Piawai mengatur ritme permainan dan mengalirkan bola dari lini pertahanan ke menyerang. Pemain berusia 29 tahun ini bisa tampil sebagai gelandang tengah, gelandang serang, dan penyerang sayap. Permainan agresif yang diterapkan pelatih Aji Santoso juga sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Dimitri Skolovos Dewa United tak mau kalah untuk urusan merekrut pemain asing. Tak tanggung-tanggung, klub bermarkas di Pulau Dewata itu merekrut gelandang serang asal Yunani. Dimitri Skolovos Ia datang ke Indonesia membawa segudang pengalaman, termasuk saat mengalahkan Real Madrid di Liga Champions Eropa 2021-2022. Saat membela Serif Tiraspol, ia terlibat dalam kemenangan 2-1 atas Madrid di Stadion Santiago Bernabeu. Kala itu, ia tampil selama 90 plus 2 menit. Dimitri Skolovos Dimitri Skolovos juga menjadi bagian dari tim Dewa United yang dibangun sejak awal oleh pelatih Jan-Olde Riekerin yang berpotensi menjadi kuda hitam. Tavinho Barros Striker berkebangsaan Portugal ini memiliki nama lengkap Octavio Alexander Leal de Barros. Direkrut klub Rans Nusantara FC, ini adalah karir internasional pertamanya setelah sebelumnya ia selalu berkutat di kompetisi domestik negaranya. Meski demikian, skillnya tidak bisa dipandang sebelah mata karena ia memiliki catatan produktivitas gol dan assist yang tak dapat diremehkan. Di bawah asuhan pelatih Eduardo Almeida yang juga dari Portugal, Barros di gadang-gadang akan semakin berkilau seperti kisah Carlos Fortes di Arema FC. Rans Nusantara FC pun sudah membuktikan di Liga 1 2022 hingga 2023 bahwa, meskipun tim sedang terpuruk, para pemain masih bisa tampil menonjol seperti misalnya Edo Febrian Shah. Win Naing Tun Penyerang asal Myanmar yang sebelumnya bermain untuk klub Yangon United ini direkrut Borneo FC karena dinilai punya naluri mencetak gol yang baik, di samping memiliki kecepatan pergerakan yang cukup tinggi. Terpantau selama uji coba laga pramusim, ia juga sudah membuktikan tak memiliki masalah dalam adaptasi dan tampil bagus dalam laga uji coba yang dijalani tim berjuluk pesut etam. Keberadaan sejumlah pemain hebat lain di tim juga bisa memberi keuntungan baginya. Sebagai striker, ia juga dianggap lihai bermain di pos penyerang sayap.